Seusai penilangan hanya diterapkan melalui etle atau elektronik, beberapa oknum supir angkutan kota, angkot, di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kerap melawan polisi ketika dilakukan peneguran. Satu contohnya terjadi di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, pagi hari, yang aksinya viral di sosial media. Seusai dikonfirmasi kekanit lantas Ciracas, AKP GDOK, supir tersebut rupanya melanggar peraturan berkendara perihal larangan arah berbelok ke kanan, kemudian petugas segera lakukan peneguran. Saat di lampu merah Pasar Rebo dari arah Rindam, angkot nomor 19 dari sebelah kiri harus belok kiri jalan terus, karena ada rambu petunjuk lampu kuning berkedip belok kiri jalan terus. Tapi supir ini memaksakan diri berbelok ke kanan dan melewati batas garis stop, kata Oka, saat dihubungi wartakotalev.com, selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Tidak terima ditegur, supir tersebut justru ingin menabrak polisi yang mencoba memberikan penjelasan dan arahan perihal pelanggaran tersebut. Melihat terdapat perlawanan, rekan petugas di lapangan yang lainnya kemudian merekam aksi nekat tersebut untuk menjelaskan kejadian yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Ya, dibuang ke arah utara sama kanit 570. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!